Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kini Koto Yondong Channel. Jangan lupa di like dan subscribe. Ibarat bapak saya sendiri. Bukan lagi bapak mentua tapi macam bapak kandung sendiri. Bukan sekali dua bapak menangis disebabkan awak samsul berkali-kali tergamak awak. Bahkan awak juga buat ibu awak menangis. Ketawalah belasana, ketawalah. Kifara itu ada, katanya yang turut menasihatkan suaminya agar tidak menjadi anak derhaka. Dalam hantaran sama, Sarah berkata dia akan mengerjakan umroh di Tanah Suci akhir bulan ini dan mahu mendoakan kebahagiaan buat Yusuf dan ibu mentuanya, Datin Patimah Ismail. InsyaAllah, Sarah pergi umroh pada 26 Januari ini, Sarah akan doakan kebahagiaan mama dan papa. Sarah tak bahagia tidak apa. Saya boleh sembuhkan diri sendiri tetapi jangan mama dan papa tak bahagia, katanya.